Baik anak-anak sekalian, anak-anak level, senang bertemu kembali dengan kalian semuanya Dan pada saat ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang terus menolong kalian dan juga menolong keluarga basic Oleh sebab itu minggu ini kita mulai kembali belajar pembelajaran religion Minggu lalu kita sudah belajar Dan minggu ini kita belajar dengan tema yang baru Yaitu Allah hadir dari setiap peristiwa Nah oleh sebab itu sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini Mari kita bernyanyi dan berdoa Kita mau bernyanyi satu lagu kudaki-daki gunung yang tinggi Kita akan menyanyikan lagu ini Terima kasih Terima kasih Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran Bapak di surga terima kasih untuk kebaikanmu Dan kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai setiap kami Sebentar kami akan belajar Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah Oke anak-anak sekalian kita akan Anak-anak sekalian kita akan belajar tentang Allah hadir dalam setiap peristiwa Kita tahu bahwa di dalam segala apa yang terjadi di dalam dunia ini Itu sudah dikontrol oleh Allah sendiri Atau sudah diketahui Sudah dipantau Dan di dalam rancangan Allah Kalau sebelumnya kita belajar tentang Allah ada di dalam alam semesta Dia mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini Dan hari ini kita belajar tentang Allah hadir di dalam setiap peristiwa Yang menjadi bacaan Alkitab Yaitu keluaran 14 ayat 21 Sampai 31 Dan 2 Petrus 3 ayat 9 Nah Kemudian Ada beberapa pertanyaan Ada dua pertanyaan yang Kalian pikirkan sama-sama Kalian bisa pikirkan di dalam hati kalian Apa sih yang menjadi jawaban dari kamu sendiri Yang pertama adalah bagaimana perasaan kamu ketika sendirian Dalam keadaan kesusahan Bagaimana keadaan kamu ketika sendirian Coba lihat ini Anak ini dia sendirian Lalu bagaimana sikapnya Bagaimana karakternya Bagaimana hidupnya ketika sendirian Nah bagaimana kamu juga ketika sendirian Baik di dalam kamar Maupun di dalam rumah Mungkin kamu Pernah ditinggal sama papa mama Karena pergi ke Sebelah atau ke tetangga Lalu kemudian kamu sendirian di rumah Sambil nonton Bagaimana perasaanmu Oke Nah bisa saja Mungkin Kita merasa Tidak ada teman Kita merasa Tidak ada yang bisa Kita ajak bicara Atau bisa saja merasa khawatir Jangan-jangan ada orang yang Bisa mengganggu saya di rumah ini Karena tidak ada orang di rumah Bisa saja Bisa saja takut Takut di rumah Dan diriakan Apa yang kamu rasakan Nah itu Apa yang kamu harapkan ketika Dalam keadaan tersebut Bisa saja Kamu harapkan ada Orang tua cepat-cepat pulang ke rumah Atau ada kawan yang datang ke rumah Atau tetangga kamu datang ke rumah Nah bisa saja seperti itu anak-anak Jadi ketika kita sendirian Pasti harapan kita seperti itu Ya Teacher pernah sendirian Di Di kamar Ya Pada waktu kecil Apalagi kalau lampu Malam-malam mati Pasti ada suatu hal yang Membuat kita Wah Tidak nyaman Nah Apa yang harus kamu Rasakan Apa yang kamu harapkan Nah Kedua hal ini Kalian akan jawab masing-masing Ya Di dalam hati kalian masing-masing Oke Nah Kita akan melihat dulu Video Musa di Gunung Horeb Apa nanti yang kalian Lihat disitu Ya Bagaimana Musa Meng Hadapi Ya Atau melihat Tuhan menyatakan dirinya Ya Silahkan Menonton Video Berikut Kisah Musa Yang dipakai oleh Tuhan Untuk membebaskan Bangsa Israel Musa adalah Anak Orang Israel Tetapi dia hidup Di Istana Mesir Waktu itu Orang-orang Israel Menderita Karena Karena kerja paksa Di Mesir Mereka dipaksa Mereka disiksa Bila mereka tidak Mau Bekerja Dan Ketika itu Karena Musa melihat Bangsa Israel Semakin Menderita Di dalam hatinya Dia menangis Sedih Dan Dia mulai Membela Bangsa Israel Karena Membela Orang Israel Dan Membunuh Orang Mesir Itu Musa Melarikan diri Kemudian Kemudian Nabi Musa Sedang mengembalakan Kambing Domba Di Gunung Horeb Lalu pada saat itu Tiba-tiba Tampaklah Tuhan Di dalam Rupa Api Yang Menyala-nyala Dari Semagduri Tetapi Semagduri Itu Dipenuhi Oleh Nyala Api Tapi Kita Melihat Semagduri Itu Tidak Terbakar Karena Itu Adalah Tuhan Tuhan Sendiri Menyatakan Dirinya Kepada Musa Lalu Tuhan Memerintahkan Musa Agar Melepaskan Sandangnya Karena Tanah Itu Kudus Tuhan Memerintahkan Kepada Nabi Musa Agar Dia Memeraskan Orang Israel Keluar Dari Tanah Mesir Lalu Tuhan Memberitahukan Namanya Dan Namanya Adalah Aku Adalah Aku Lalu Agar Orang Musir Percaya Kepada Nabi Musa Maka Tuhan Memberikan Muzizat Tongkat Menjadi Ulah Kemudian Nabi Musa Berkata Bahwa Dia Tidak Pandai Bicara Tetapi Tuhan Tuhan Terus Meyakinkan Nabi Musa Tuhan Berkata Akan Menyertai Lidah Nabi Musa Sehingga Tahu Apa yang Akan Dikatakan Lalu Tuhan Memerintahkan Nabi Musa Agar Dia Mengajak Imam Harun Pergi Bersamanya Dan Akhirnya Nabi Musa Dan Imam Harun Berangkat Pergi Kemusir Untuk Membebaskan Bangsa Islam Baik Sekarang Ketika kita tadi sudah melihat Video daripada Musa Ketika bertemu dengan Tuhan Di Kunung Horeb Dia bertemu Di Kunung Horeb Ketika Musa Berada di Kunung Horeb Nah Apa yang kita belajar Ternyata Musa Tinggal di Midian Di Midian Musa Bekerja Menggembalakan Kambing domba Pamannya Yaitu Imam Yitro Jadi Selama Ketika Di Mesir Justru Musa Pergi Ketempat Pamannya Sehingga Dia merasa aman Di sana Dia Bisa bersama Pamannya Bisa membantu Pamannya Pamannya Yitro Nah Disini kita melihat Bahwa Musa Kenapa Terus berada Di Midian Dia takut Kembali Ke Mesir Karena Takut Pada Raja Nah Ini yang menjadi Penyebabnya Kenapa Musa Tetap Di Midian Oleh sebab Itulah Tuhan Menyatakan Dirinya Kepada Musa Di Gunung Horeb Melalui Semakduri Yang Menyala Disinilah Musa Melihat Tuhan Menyatakan Dirinya Oke Disini Musa Melihat Kemuliaan Tuhan Ya Karena Dia Awalnya Takut Dia Awalnya Merasa Tidak Mampu Ya Allah Mengutus Musa Untuk Pergi Menghadap Firaun Atau Raja Mesir Untuk Membebaskan Bangsa Israel Ada Rencana Tuhan Yang Besar Yaitu Untuk Mengutus Musa Supaya Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Bangsa Mesir Ya Supaya Bangsa Israel Keluar Dari Perbudakan Karena Di Mesir Itu Adalah Penyembah Berhala Ya Penyembah Patung Berhala Sehingga Tuhan Tidak Mau Kalau Bangsa Israel Atau Umatnya Sendiri Ada Di Mesir Nah Dia Tidak Mau Oleh Sebab Itu Musa Tuhan Mengutus Musa Supaya Dia Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Bangsa Atau Keluar Dari Tanah Mesir Nah Oleh Sebab Itulah Musa Tidak Takut Karena Allah Menyertainya Begitu Juga Kita Anak-anak Sekalian Kita Kadang-kadang Takut Kenapa Kita Merasa Bahwa Kita Tidak Mampu Kita Merasa Bahwa Kita Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Boleh Menghadapi Sesuatu Di depan Kita Baik Tugas Tugas Baik Sekarang Ini Pandemi COVID-19 Baik Ada Kejadian-kejadian Peristiwa-peristiwa Yang membuat Kita Khawatir Nah Oleh sebab Itu Tuhan Menolong Kita Jangan Khawatir Kenapa Karena Tuhan Menolong Seperti Musa Tuhan Menolong Musa Untuk Memimpin Bangsa Israel Yang Begitu Banyak Oke Nah Sekarang Kita juga Melihat bahwa Allah yang disembah Abraham Ishak Dan Yaakub Adalah Allah yang juga Kita Sembah Nah disini Kita Diberikan Bukti Bahwa Allah itu Menyertai Kita Di dalam Segala Peristiwa Seperti Abraham Abraham ini Sedang Mempersiapkan Sebenarnya Korban Bakaran Atau Mempersiapkan Bahan-bahan Yang Dibuat Untuk Korban Bakaran Pada saat ini Tuhan Menguji Imad Abraham Untuk Mengorbankan Anaknya Anaknya siapa Abraham Ishak Nah Ishak juga Menurut Dia mengikuti Apa kata Abraham Atau Ayahnya sendiri Dari sinilah Kita melihat bahwa Tuhan Tidak Serta Merta Membiarkan Umatnya Ketika Tuhan Sudah Berjanji Kepada Abraham Untuk Supaya Anaknya Dikorbankan Untuk Korban Persembahan Korban Bakaran Tetapi Pada saat itulah Tuhan juga Menyatakan Kemuliaannya Dimana Tuhan Menggagalkan Mengganti Ya Mengganti Korban Persembahan Kepada Tuhan itu Yaitu Dombah Sehingga Samuel Eh Sorry Maaf Sehingga Isak Isak Itu Tetap Hidup Ya Dan Meneruskan Garis Keturunan Umat Allah Bangsa Israel Nah Yang kedua Yakub Yakub Ya Sorry Isak Isak Sedang Memberkati Yakub Ya Pada waktu itu Yakub Juga Eh Sorry Isak Itu sudah tua Dan tidak Sulit melihat Ya Sehingga Yakub Lebih Pintar Ya Dia Mungkin Berbohong Tetapi Disitulah Peristiwa ini Tuhan pakai Ya Untuk Memberkati Bangsa Israel Sehingga Isak Memberkati Atau Mendoakan Yakub Supaya Menjadi Yakub Menjadi Bangsa Israel Yang besar Disinilah Kita melihat Bahwa Bukti Bahwa Allah Itu Ada Di dalam Setiap Peristiwa Nah Sekarang Apa yang Tuhan Lakukan Terhadap Umatnya Yang itu Yang pertama Dia mengetahui Keadaan Umat Yang Menyembah Dia Itu ya Kemudian Yang kedua Dia hadir Dalam Kehidupan Umatnya Sesuai Kenanya Yang ketiga Dia hadir Dalam Pergumulan Umatnya Dalam Setiap Kesulitan Umatnya Anak-anak Sekalian Pada saat ini Tuhan Tau Apa Kesulitan Tuhan 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 Kesulitan Kita Pergumulan Kita Di dalam Segala Situasi Tuhan Tuhan Ketika Tuhan Tahu Ketika Tidak Kita Tidak Tahu Apa Jalannya Apa Hal Yang Harus Kita Lakukan Tetapi Tuhan Tuhan Berikan Jalan Keluar Nah kemudian Tuhan menyatakan kehadirannya dalam beberapa wujud Ini yang kita tahu nanti Yang pertama Tuhan menjumpai Abraham di kemahnya melalui orang asing Yang kedua Tuhan menjumpai Musa di gunung Horeb melalui nyala api di Semakduri Kemudian Tuhan menyertai penggemaraan bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api Dimana bangsa Israel diselamatkan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian Sebab itu inilah yang dinyatakan Tuhan Kemudian Tuhan menjumpai Elia di gunung Horeb melalui angin sepoi-sepoi Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan dan roh kudus turun seperti merpati Nah ini wujud yang dinyatakan oleh Allah sendiri Kemudian Tuhan menyatakan kehadirannya kepada para rasul pada hari Pentecostal Melalui hilidah didah api di atas kepala Nah itu saja anak-anak yang kita belajar hari ini Dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua Sekali lagi kalian harus menjaga kesehatan Cuci tangan sebelum makan Baik sebelum makan pakai masker Dan Tuhan selalu memberkati kalian semua Selamat belajar Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!